Intro Halo kakak semua, jumpa lagi dengan channel Oyen Kiki Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita dong huah Battle Truck Devon Ayo langsung aja ke alurnya Bahkan adik laki-laki Anda Siren juga bisa mempelajarinya Setelah Sioyan selesai berbicara, Sioyan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius Ayah, saya ingin belajar seni bela diri Mendengar itu, pria itu tersenyum Oke, Anda bisa belajar apapun yang Anda mau Pria itu menjawab perlahan setelah waktu berlalu dengan cepat Dalam sekejap mata, anak laki-laki itu berubah menjadi remaja Sekarang, Sioyan sedang berdiri di atas arena pertarungan dengan penampilan heroik Sekarang dia telah belajar seni bela diri sesuai keinginannya Ada pun anak yang bernama Chen Shuang yang pernah menindasnya Dia sudah lama terbunuh Bahkan menurut rumor mayatnya dimakan anjing liar Dan pria itu mengatakan kepada Sioyan Bahwa segala sesuatu di dunia ini memiliki sebab dan akibat Bukankah pemuda ini terluka parah beberapa hari yang lalu? Bagaimana dia bisa pulih begitu cepat? Apa yang aneh tentang ini? Namanya Sioyan dan dia adalah putra dokter Sioyan dari kota Lindong Dengan keterampilan medis dokter Sioyan, hal ini wajar terjadi Sayang sekali bakat ini biasa-biasa saja Saya khawatir sangat sulit untuk melakukan apapun meskipun dia berlatih keras Pada saat ini ada banyak diskusi di antara penonton Namun ambisi Sioyan itu tetap tidak berubah Dan dia masih bertahan menghadapi lawan yang jauh lebih tinggi darinya Meski begitu, Sioyan masih bertarung dengan pemuda besar itu dengan penuh Namun pada akhirnya, Sioyan tetap kalah telak dalam kompetisi pertarungan ini Hanya saja, kapapun ini terjadi Ayahnya akan selalu muncul menggendongnya di punggungnya Ayah, apakah saya tidak memiliki bakat sini bela diri? Meskipun sekarang Sioyan telah tumbuh dewasa Tetapi Sioyanlah yang menggendong pemuda itu di punggungnya Namun pada saat ini, Sioyan tidak lagi terlihat muda Dan dia memiliki temperamen pria parobaya Bahkan di wajahnya sekarang, dia memiliki jambut dan terlihat jauh lebih tua Dibandingkan saat pertama kali tiba Sebenarnya dalam hal ini, ibu Si Ren tidak pernah menyatakan cintanya kepada Sioyan Namun Sioyan selalu memilih diam pada akhirnya Kedua, mereka tidak menjadi apa-apa Apakah sekarang Anda ingin menyerah? Sioyan bertanya perlahan Tidak, saya hanya merasa malu pada Ayah Meskipun Sioyan selalu berdarah dan terluka Bahkan tidak peduli apapun yang terjadi di arena kompetisi saat dia bertarung Sioyan tidak pernah menitikkan air mata Hanya saja ketika dia digendong di belakang punggung Sioyan Saat Sioyan merasakan kehangatan itu Seolah-olah Sioyan membuat Sioyan merasa bersalah An'er, untuk apa peduli dengan pendapat orang lain? Manusia hidup di dunia ini memiliki cara mereka sendiri Jadi sebenarnya orang yang menonton tidak salah Selama Anda melakukan apa yang Anda inginkan Dan segala sesuatu yang Anda lakukan Tidak ada hubungannya dengan keberhasilan atau kegagalan Karena Anda masih hidup Dan Anda harus bangga Sehingga Anda bisa menikmati sendiri secara menyeluruh Bagaimanapun Anda masih muda Dan punya banyak waktu untuk melakukan apa yang ingin Anda lakukan Jadi tidak perlu melihat ke belakang Saat Anda berumur 18 tahun Ayah akan mengajakmu jalan-jalan Sambil berbicara Sioyan menggendong anak laki-laki itu di punggungnya Setelah Sioyan selesai berbicara Dia tidak mendengar suara dari Sioyan Jadi segera Sioyan melihat ke belakang Kemudian dia mendengar anak laki-laki itu bernafas dalam-dalam Meski begitu semua luka-lukanya telah sembuh Namun karena dia terlalu lelah Dia pun tertidur pulas Meskipun Sioyan memiliki bakat pas-pasan Namun tetap sesuai dengan apa yang dikatakan ayahnya Dia melakukan apa yang ingin dilakukan Namun sejauh apapun dia melangkah Sioyan tetap bertahan Setelah bertahun-tahun waktu berlalu Sekarang Sioyan telah tumbuh menjadi seorang pemuda Meskipun dia tidak terlalu kuat Namun kekuatannya juga sedikit membaik Hingga akhirnya ada dua pelangi panjang muncul di langit di atas kota Lindong Yang membuat seluruh kota Lindong gemetar Pada saat ini Sioyan berdiri di depan pintu dengan penuh semangat Menatap kedua sosok yang bertarung sengit di udara Mereka bisa terbang Apakah mungkin mereka berdua adalah dewa legendaris Melihat pemandangan itu Sioyan tampak bersemangat Sehingga seluruh tubuhnya gemetar Tapi Sioyan sebaliknya Dia masih duduk dengan tenang sambil minum teh Meskipun dampak dari pertempuran itu membuat tanah bergetar Namun meja di depan Sioyan masih tetap stabil Hanya saja Sioyan tidak memperhatikannya Karena dia benar-benar tertarik dengan pertempuran sengit di langit Pada saat ini sebuah bayangan telapak tahan raksasa menyapu di udara Yang membuat situasi di kota menjadi kacau balok Karena dampak ledakan telapak tahan raksasa itu Menyebabkan badai yang sangat tinggi Jika telapak tangan raksasa itu benar-benar menyapu kota Lindong Mungkin setengah dari semua orang di kota Lindong Akan menjadi korban Ayah, ayo cepat lari Sioyan berteriak karena terkejut Karena melihat telapak tangan raksasa yang mengaum di udara Ini bukan lagi ketinggian yang bisa dia capai Bagaimanapun tidak ada keluarga sekte yang kuat di kota ini Bahkan Sioyan belum melakukan kontak dengan doki Bisakah Anda melarikan diri sekarang? Sioyan berkata perlahan Sambil menggelengkan kepalanya Karena melihat telapak tangan raksasa yang muncul dalam sekejap mata Tubuh Sioyan langsung gemetar Bagaimanapun dia masih kecil Jadi bagaimana bisa dia tidak takut saat menghadapi krisis hidup dan mati Namun tepat ketika tangan telapak raksasa sudah dekat dengan kota Lindong Tiba-tiba telapak tangan tersebut berhenti di udara Kemudian hancur berkeping-keping Yang membuat dua orang yang bertarung sengit di udara Terdiam karena terkejut Namun kedua orang itu tiba-tiba menatap kota Lindong Yang mulia Apakah Anda ingin menghentikan saya dalam pertarungan ini? Saat ini kedua orang itu berhenti bertarung Namun mereka melihat langsung ke arah kota Lindong Dengan mata dingin Dan tekanan niat membunuh yang sangat kuat Dilepaskan oleh mereka berdua Semua orang di kota tak tahan dengan tekanan tersebut Yang membuat semua orang berlutut Seolah-olah mereka semua sedang beribadah Dan hal yang sama juga berlaku pada Sioan Namun saat dia tidak bisa bertahan lagi Tiba-tiba sebuah lengan menopangnya Tepat ketika dia berbalik Dia melihat bahwa itu adalah ayahnya sendiri Ayo pergi Sudah waktunya kita pergi Kata Sioian melihat itu Sioan tercengang Karena dia selalu mengira ayahnya hanya mengetahui Keterampilan medis Tapi saat Sioian melangkah macu dengan telapak kakinya Sioan hanya merasakan tubuhnya terangkat ke langit Kemudian mereka tiba di depan kedua orang itu Dan saat Sioian menundukkan kepalanya Dia melihat sudah berada di udara ratusan kaki Di atas permukaan tanah Pada saat ini mata Sioan tiba-tiba bergetar Jelas dia tidak percaya pemandangan di depannya saat ini Tapi hal yang lebih mengejutkannya adalah Ternyata ayahnya adalah berkeberadaan yang saat kuat Jika Anda berani menghentikan kami berdua dalam pertempuran ini Maka saya akan membunuh Anda terlebih dahulu Kedua orang itu meraung Kemudian keduanya tampak bersatu untuk menghadapi Sioian secara langsung Kemudian keduanya berupa menjadi dua pelangi panjang Dan bergegas ke arah Sioian dengan cepat Ayo hati-hati Sioan berteriak dan gogup Kemudian dia melihat Setelah kedua orang itu mendekat Tiba-tiba Sioian perlahan mengangkat tangannya Kemudian mengarahkan jarinya ke udara Segera cahaya dingin meledak Dari jari Sioian dan langsung bergegas ke arah Dua pelangi panjang yang menyapu ke arahnya Tuar Dalam sekejap cahaya dingin itu langsung menghantan kedua orang itu secara langsung Setelah keduanya terdiam Kemudian meledak lagi Langsung menjadi kabut darah Melihat pemandangan ini Sioan juga cukup tercenang Bahkan gerakan yang dilakukan Sioian juga dilihat oleh banyak mata di kota Lindong Bahkan ibu Siren juga ada di antara mereka Namun wanita itu hanya mengelah nafas dalam-dalam, seolah-olah dia tidak terkejut sama sekali. Bagaimanapun dia sudah menebaknya, sebelumnya Xiong juga berjanji pada Xiong. Setelah dia berusia 18 tahun, dia akan mengajaknya untuk berkeliling dunia. Ayah, apakah Anda sangat kuat? Xiong bertanya. Mendengar itu, Xiong menatap Xiong. Menganggu dan berkata, Tidak buruk? Ayah, saya bukan anak kandung Anda, kan? Mendengar itu, Xiong tidak menjawab. Kemudian dia membawa Xiong ke puncak gunung. Dan ini adalah puncak gunung tertinggi di kota Lindong. An'er, dakilah gunung ini. Dengan cara ini, Anda akan menemukan jawaban yang Anda inginkan. Tepat ketika kata-kata itu keluar, Xiong mengangkat kepalanya dan melihat ke gunung yang tinggi. Namun ada tekat di mata, karena dengan cara ini, ayah dan anak itu akan memulai perjalanan. Jadi dia bertekat mendaki gunung ini. Meskipun gunung tersebut sangat tinggi, mungkin bagi manusia biasa seperti Xiong, ini bukan hanya ujian kekuatan fisik, tapi ini adalah ujian kemauannya. Meskipun Xiong telah berlatih bela diri sejak dia masih kecil, bahkan meskipun dia tidak memiliki semangat juang, namun kondisi tubuh fisiknya masih cukup baik. Tapi ketika dia merasa sudah berjalan hampir setengahnya, dia juga melihat ke atas, dan Xiong menggertakan giginya, bahwa puncak gunung masih tersembunyi di balik awan, seolah-olah ketinggian terus meningkat. Bahkan di bawah pendakian ini, angin di sini juga sangat kencang, sehingga angin tersebut menyapu wajahnya dengan saat keras. Hanya saja, mata Xiong masih menunjukkan tekat. Bagaimanapun, dia sangat percaya pada Xiong, karena dengan cara ini, dia bisa mendapatkan jawaban yang dia inginkan di puncak gunung. Tapi tidak peduli apakah pendakian Xiong cepat atau lambat, Xiong selalu di belakangnya. Tepat ketika batu yang diinca Xiong tiba-tiba tergelincir di bawah kakinya, Xiong tidak bisa mengendalikannya, yang membuat seluruh tubuhnya di luar kendali, sehingga dia berguling. Tapi yang melihat itu, Xiong tidak membantu sama sekali. Baru setelah Xiong meraih sebatang pohon anggur, dia dapat berhenti. Saat ini, Xiong dipenuhi dengan luka, meskipun Xiong menatap Xiong dengan mata serius, tapi dia tidak berbicara. Meski mata Xiong juga memerah, ini juga pertama kalinya ayahnya tidak membantunya. Jadi saat dia merasakan sakit di tubuhnya, Xiong akhirnya mengerti bahwa selama bertahun-tahun dan cedera yang dia derita karena berlatih senibela diri, telah menjadi alasan mengapa itu tidak terlalu menyakitkan. Dan itu semua karena ayahnya memegang punggungnya dengan tangannya. Jadi dia tidak pernah menjadi orang yang kuat, sehingga dia selalu lemah sampai sekarang. Memikirkan adegan ini, Xiong mengertakan gigi. Kemudian dia mendaki laki dari tempat dia terjatuh sebelumnya. Oke deh kakak, sampai di sini dulu cerita kali ini. Terima kasih sudah selalu mendukung channel Mimin. Semoga kakak semua selalu dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin.